Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan Ali Anindia Di channel Dolan Lagiyuk Semoga kondisinya sehat selalu ya Dan selamat menjalankan ibadah puasa Buat Sobat Dolan Lagiyuk yang sedang menjalankan ibadah puasa Kali ini Dolan Lagiyuk akan melihat langsung Mereview langsung Menyusuri langsung Dan melihat secara persisnya kayak apa Persiapan mudik ya Jadi karena sekarang ini Pas hari Minggu tanggal 2 April 2023 Hari ke-11 Puasa Ramadan kita Jadi sebentar lagi adalah mudik Dan ini kita mulai dari Palimanan Sampai dengan ke Kota Jerebon Untuk melihat secara langsung Persiapan mudiknya kayak apa Jalannya kayak apa Sudah siap atau belum Oke Sobat Ikuti ya Baik Posisi sekarang ada di Palimanan ya Di depan itu adalah Gerbang Tol Palimanan Di KM 187 atau berapa ya Dan sekarang posisi jam 6.29 pagi Masih pagi nih Wah di depan kelihatan gunung cermenya cerah banget nih hari ini Dan pertepatan hari Minggu tanggal 2 April Atau hari ke-11 bulan puasa nih Hari ke-11 bulan puasa Dan ini sekaligus sebagai informasi buat Sobat Dolan Lagiyuk Untuk yang persiapan mudik Untuk yang persiapan mudik lebaran di tahun 2023 ini Wah ini Cirebon 19 kg Palimanan 02 Jadi kalau ini depan kalau masuk tol Nah Pali Kanci ini ya Tol Pali Kanci Nah tapi ini kita tidak lewat tol Tapi kita coba akan menyusuri Jalan Pantura Mulai dari Palimanan sampai dengan ke Kota Cirebon Wah gunungnya keren nih Gunung cermen nih Lagi cerah sekali nih Mudah-mudahan harinya juga cerah Puasanya lancar Puasanya diberikan kekuatan Keberkahan Dan mudah-mudahan untuk mudik lebaran tahun ini Dua minggu lagi insya Allah Mudah-mudahan juga diberikan kelancaran Tidak macet Tapi ya itu Lebarannya sekarang dari pemerintah Untuk cuti bersamanya dipanjangin Ditambahin dan dimulainya lebih awal Dan menurut informasi dari Jasa Marga Itu tanggal 18 April atau hari Selasa Itu sudah mulai di tol Cipali ya Sampai dengan Bawen Itu sudah mulai diberlakukan one way Mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 24 Atau jam 12 malam Itu untuk yang tanggal 18 Nah selanjutnya untuk yang mulai tanggal 19 hari Rabu 19 April itu sudah Diberlakukan one waynya dari pagi Dari jam 7 Nah ini Coba kita lihat ya Panturannya kayak apa Karena kalau pas one waynya itu diberlakukan Tol itu berlaku one way Artinya yang dari arah Semarang menuju ke Jakarta Itu lewat jalan sini Lewat pantura ini Nah biasanya cukup padat itu Walaupun yang padat sebelahnya Tapi sebelah juga padat juga Yang sebelah ini kan untuk jalur mudiknya ke arah Jawa Tengah Cerah nih ya Di depan itu nanti ada perempatan Palimanan ya Kalau yang kanan itu nanti ke Bandung Kita ngambil yang kiri Arah ke Jirbon Kota Arah ke Plumbon Dan buat coba tulang lagi yuk Memang kalau di sekitaran Jirbon ini Sampai dengan saat ini Itu rata-rata siang hari itu Sudah mulai mendung Sore itu sudah mulai hujan Biasanya Jadi buat coba tulang lagi yuk Kalau yang mudiknya pakai motor Ya siapkan untuk jas hujannya Siapa tahu di hujan Eh di hujan Di hujan jalan Siapa tahu pas di perjalanan Hujan itu Alia ketawa Ketawa gak itu Jam 6.33 Setengah 7 lebih 3 menit Saya masih tetap ditemenin sama Alia Dan posisi sekarang ada di desa Pegagan Kecamatanya Palimanan Wah gunungnya itu loh keren ya Hari ini Cirebon kuningan dan sekitarnya lagi cerah Tegal Semarang belok kiri Bandung Semedang belok kanan Di tempat itu ada perempatan Semen Tiga Ruda Nah tandanya itu Semen Tiga Ruda Indusemen Di sini Kita ngambil yang kiri ya Kalau mengarah ke Jawa Tengah Kalau mengarah ke Bandung Ngambil yang kanan Kita ngambil yang kiri Belok kiri jalan terus Kalau yang lurus itu ke Girina Giri Nata atau ke Dukupuntang Keren Giri Nata itu desa menurut saya Terindah itu di Cirebon Dan saya juga ada videonya tersendiri Tentang desa Giri Indah itu ya Bukit-bukitnya bagus Giri Nata Giri Indah Nama B saja ya Giri Nata Sampai di Palimanan nih ya Sebelah kanan adalah Halun-Halun Atau Kecamatan Palimanan Jalannya masih cukup sepi Karena ya masih pagi Setengah tujuh Udah pada males keluar nih Pahari Minggu Ya istirahat aja di rumah Biasanya habis sahur Habis subuh Ya di rumah aja Kanan pasar Minggu Nah pasar Minggu Palimanan Pasar Palimanan Ini sebelah kanan ini Jadi potensinya macet juga ada disini ya Karena pasar Jadi itu becak banyak banget itu Jadi biasanya karena ada parkir Lalu lalang Penyebrangan dan sebagainya Pasar Palimanan Barusan kita lewati Depan sebelah kiri Puskesmas Kelangenan ya Oh iya ini betul Di depan sebelah kiri ini Ada Puskesmas Kelangenan Jadi dari Palimanan Kelangenan Plumbon Terus Mi Kedawung Masuk Kota Cirebon Nah nanti lanjutannya Yang dari Kota Cirebon Sampai dengan ke Losari Berbes Nanti saya Minggu depan insya Allah ya Dan dilanjut nanti dari Losari Berbes Sampai dengan ke Tegal Selanjut insya Allah Di minggu depan Minggu ini kita dari Palimanan Sampai dengan ke Kota Cirebon Jalannya relatifnya Masih cukup bagus Walaupun ada beberapa Tambalan ya Tapi minimal Tidak ada lubang Kalau lubang itu yang bahaya Kalau tambalan minimal kan Ya Tidak gitu Naik mata aja sih Kalau naik motor atau naik mobil Tapi minimal Tidak ada Lubang-lubangnya itu Tidak ada lah ya Tidak ada Tambalan aja Memang tidak mulus Jalannya masih dua jalur Cukup Lebar Cuman hati-hati Ini kanan-kiri kan Juga padat dengan Perkantoran Maupun pertukuan Jadi biasanya Siang sedikit Memang lalu lintasnya Cukup Rame Wah keren nih Masih pagi Jadi Ya saya masih Kalau jalan 80-90 juga bisa Tapi saya santai aja Jalannya 60 aja Kilometer per jam Kalau untuk kulineran Di sekitaran sini Antara Kelangenan Sampai Plumbon Itu saya Pernah ada Miko Clok gitu ya Di sampingnya rumah sakit Mitra Plumbon itu Masuk Arah ke sumber Saya lupa namanya apa Tapi keren disitu Bagus bukan keren Enak Tempatnya juga lumayan Enggak jauh sih Dari rumah sakit Saya lupa namanya apa Tapi kalau di browsingan Ada itu Semarang 194 kilo Solo 299 Surabaya 534 Wah seaduh Ini aja baru Mau nyampe Plumbon ini Dari Plumbon Itu nanti Masuk ke Peru ya Terusmi Nah nanti Baru masuk ke Kedawung Baru masuk ke Dalam kota Cirebon Nah untuk yang Dalam kota Cirebon Itu kalau pas mudik Itu memang Jalur utamanya Dari pertigaan Kedawung Itu langsung Ambil kanan Mengarah ke Jalan bypass ya Jalan Jalan Brikjendarsono Itu biasanya Puadet sekali Nah jikalau Itu jalan Tuparet Tidak ditutup Nah sebetulnya lagi Yuk lurus aja Lurus Nanti ketemu Jalan Tuparet Ketemu jalan R.A. Kartini Ketemu jalan Veteran Ketemu Polres Cirebon Kota Ngambil kanan Jalan Pelabuhan Keluar nanti Di pertigaan Kalijaga Pegambiran Udah langsung Los aja itu Ke Jawa Tengah Itu alternatifnya Minggu kemarin Videonya sudah ada Polsek Depok Polresta Cirebon Depok ya Kecamatannya ya Kecamatan Depok Depan itu nanti Sudah Plumbon Kelangenan Depok Plumbon Palimanan Kelangenan Depok Plumbon Terus-terus Nah jadi yang Jalan alternatif Lewat Dalam Kota Cirebon Itu alternatifnya Itu ada Videonya ada Di minggu kemarin ya Nah sobat Lagi bisa Ikutin aja Atau mungkin Kalau gak jelas Bisa Tulis di kolom Komentar Kalau nanya-nanya Seputaran Panturannya Mulai dari Celeng Indramayu Sampai dengan Kepanturannya Tegal Untuk yang dari Pantura Celeng Pertigaan Celeng Lohbener Indramayu Sampai dengan Kepalimanan Video saya sudah ada Sebenarnya Di bulan lalu Juga sudah Saya Buatkan ya Dan saya Kali ini Mengulas mulainya Dari Palimanan Nanti sampai dengan Ketegal Walaupun Bersambung Minggu depan Kita sambung Lagi Nah ini Jalannya cukup Halus disini Ini Penebalannya Sudah Dilakukan Kalau gak salah Beberapa bulan Yang lalu Sumber Wisata pelangon Ngambil kanan Kita masih yang lurus Eh mulai tambalan lagi Nah ini Yang sebelah kanan Ini Yang saya infokan Tadi Untuk Mikoclok Tadi ya Puskesmas Plumbon Kecamatan Plumbon Jadi sudah Masuk Plumbon Kalau Lewat sini Lewat jalan Pantura Plumbon Ini Sobatulan lagi Jangan lupa Sempetkan Beli baju Batik Sempetkan Aneka macam Batik Ada dimana Adanya di Trusmi Nanti saya tunjukkan Tempatnya Sintra Batik Cirebon Itu adanya Di pasar Atau di Trusmi Posisi Masih Jam 6.40 Masih Lengang Masih Pagi Matarinya Masih Belum Nongol Sebelah Kanan Rumah Sakit Mitra Plumbon Sebelah Kanan Berdampingan Sama SPBU Mitra Plumbon Rumah Sakit Mitra Plumbon Berarti Kalau Udah Sampai Mitra Plumbon Ini Enggak Jauh Lagi Kita Lewati Tol Palikanci Depan Itu Tol Palikanci Bandung Bandung Jakarta Lewat Jalan Tol Ngambil Ke Kanan Semarang Kuningan Lewat Jalan Tol Ngambil Kiri Tapi Kalau Mau Ke Cerbon Jalur Arteri Jalur Biasa Jalur Pantura Lurus Mawon Nah Ini Kalau Yang Mau Lewat Tol Kanan Nah Di Atas Itu Tol Berarti Kita Lewat Lewat Bawahnya Tol Kolong Tol Plumbon Nah Kalau Mulai Disini Kulineran Juga Cukup Banyak Mulai Dari Empal Gentong Haji Aput Empal Gentong Hajah Dian Banyak Disini Empal Gentong Ada Mang Cecep Juga Ada Ada Nasi Jamblang Ada Nasi Lengkok Ada Miko Ocelok Ada Itulah Kuliner Kuliner Yang Ada Di Cerbon Nah Buat Sobat Tulan Lagi Yuk Kalau Misalkan Pergian Berwisata Atau Besok Insyaallah Mudik Lewat Cerbon Jangan Lupa Sambil Istirah Di Cerbon Nikmati Kulineran Yang Ada Di Cerbon Nasi Jamblang Bu Nur Itu Yang Ada Di Jalan Cangkring Itu Juga Rame Itu Dalam Kota Tinggal Google An Aja Udah Tempatnya Dimana Udah Ketemu Empal Gentong Hirman Putra Sebelah Kiri Pos Polisi Pleret Nah Ini Masuk Pleret Disa Pleret Disa Pleret Itu Kecamatanya Mana Weru Atau Lumbon Kayaknya Weru Dan Saya Mohon Maaf Kalau Salah Sebut Nama Kadang Saya Agak Ragu Weru Atau Weru Karena Di Cerbon Ada Kecamatan Kecamatan Greget Dulu Saya Membacanya Greget Tapi Salah Ternyata Greget Jadi Mohon Maaf Jikalau Saya Ada Salah Sebut Nama Daerah Salah Ucap Dan Sebagainya Saya Mohon Maaf Ya Memang Saya Di Cerbon Ini Juga Belum Lama Tinggal Di Cerbon Jadi Minimal Saya Juga Biar Tahu Tentang Cerbon Ini Depan Ramayana Ramayananya Terus Sebelah Kiri Kalau Kata Alia Marayana Ramayana 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 Nah Depan Empal Gentong Empal Asem Haji Aput Mulai Mulai Sentra Batik Terus Kuliner Cerbon Mulai Masuk Depan Lampu Merah Berarti Lampu Merah Lampu Merah Terus Jadi Kalau Sebatulan Lagi Mau Cari Batik Nah Ada Tuh Dari Lampu Merah Bilok Kiri Karena Depan Lampu Merah Kalau Yang Kanan Ke Sumber Ibu Kota Kabupaten Cerbon Kalau Kiri Mengarah Ke Sentra Batik Nah Kita Masih Lurus Kalau Ke Cerbon Lurus Lampu Hijau Nah Ini Yang Sentra Sentra Batik Di Sini Sentra Batik Terus Kesebelah Kiri Oh Lampu Merah Nah Ini Ada Tandanya Begitu Bagus Itu Kawasan Batik Selamat Datang Di Kawasan Wisata Belanja Batik Desa Terus Kabupaten Cerbon Post Polisi Fleret Nah Pas Di Lampu Merah Kalau Yang Ke Kanan Itu Sumber Ibu Kota Kabupaten Cerbon Nah Yang Cerbon Kota Jawa Tengah Masih Lurus Saja Itu Tadi Kawasan Batik Terus Di Sini Jadi Kalau Mau Belanja Mau Apa Namanya Tentang Batik Karena Dunia Terbatik Di Cerbon Adanya Disini Nah Sebenarnya Juga Banyak Juga Jadi Kalau Masuk Di Kawasan Batik Terus Mi Itu Ada Di Kayak Pasar Bukan Pasar Ya Semacam Mall Kayak Mall Itu Itu Banyak Yang Menjajakan Tapi Juga Banyak Yang Di Rumah Rumah Itu Yang Langsung Bikinnya Ada Jadi Kalau Kita Lihat Langsung Proses Bikin Batik Ada Komplet Jadi Kalau Buat Wisata Memang Disitu Untuk Wisata Batik Kita Lanjut Lagi Sudah Lewati Perempatan Lampu Merahnya Trusmi Ini Masih Ada Di Plaret Jalan Insinyur Haji Juanda Plaret Kecamatan Weru Kabupaten Jerbon Nah Ini Masih Kabupaten Nah Kalau Untuk Posisi Disini Posisi Di Jalan Juanda Setelah Perempatan Atau Perempatan Batik Tadi Ya Kawasan Batik Itu Rawan Potensi Macet Kenapa Karena Coba Sebetulnya Lagi Lihat Kanan Kiri Jalan Di Pinggir Jalan Relatif Tidak Ada Tempat Parkir Untuk Belanja Dan Padahal Daerah Ini Adalah Sentra Niaga Mulai Dari Pertokoan Mulai Dari Perkantoran Juga Ada Mulai Dari Kulineran Juga Ada Dan Rata-rata Langsung Mepet Dengan Jalan Nah Makanya Biasanya Kalau Pas Rame Disini Jalur 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 Lambat Jalur 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 Potensi Tersendat Potensi Macet Potensinya Sangat Besar Apalagi Pas Mudik Lebaran Kalau Lewat Alternatif Enggak Ngelewatin Terus Asem Hajah Tasiyah Wah Wah Pokoknya Kalau Kulineran Puol Seorang khawatir Kalau lapor Pokoknya Sangun Wah Ini ada Bebek Dan AIM Kampung Mas Budi Ada lagi Banyak banget Berarti Jirbon Ada Empat Setahu saya Empal Gentong Empal Asem Udin Sedunia Ada Udin Sedunia Empal Gentong Empal Asem Hajah Dian Ada Aneka Pecel Aneka Siput Weh Kulineran Wokeh Ya Cuman Kalau Pas Nanti Kulineran Disini Ya Harap Hati-hati Apa Namanya Parkirnya Ya Ada sih Beberapa Parkirnya Yang rumah Makan Gede Tadi Ada Tapi Biasanya Mudak Juga Masih Posisi Di Jalan Insinyur Juanda Ini Mengarah Ke Kedawung Kota Cirebon Mengarah Ke Jalan Tuparet Toko Daud Oleh-oleh Kas Cirebon Wah Gede Lumayan Ya Toko Daud Sebelah Kanan Untuk Khusus Oleh-oleh Lampu-lampu Juga Ada Penerangan Jalan Ada Jalannya Masih Bagus Marka Jalan Juga Jelas Pembatas Jalannya Juga Jelas Garis-garis Juga Jelas Aman Depan Pertigaan Kalau Kiri Mengarah Ke Karangampel Arhanud Pilang Itu Belok Kiri Yang Lurus Itu Masuk Ke Jalan Tuparet Kota Cirebon Nanti Lurus Belok Kanan Masuk Ke Jalan Bypass Atau Brick Jendarsono Nah Yang Itu Sudah Saya Review Videonya Di Minggu Yang Lalu Buat Sobatulan Lagi Pastiin Lagi Mulainya Di Sini Ini Sebelah Kiri Ada Pos Polisi Kedawung Itu Yang Mengarah Ke Pilang Mengarah Ke Karangampel Nah Kita Ngambil Yang Lurus Terus Nah Ini Kita Masuk Ke Jalan Tuparep Yang Lurus Itu Adalah Nanti Masuk Dalam Kotanya Cirebon Nah Itu Jalan Alternatif Itu Sudah Saya Review Di Minggu Yang Lalu Nah Hari Ini Kita Ngambil Yang Kanan Ke Jalan Bypass Pantura Utamanya Indramayu Nah Ini Hati-hati Buat Sobat Terunan Lagi Disini Potensi Macet Krodit Dan Salah Harah Kalau yang Lurus Alternatif Jawa Tengah Bisa Ini Videonya Sudah Ada Saya Minggu Lalu Buat Terunan Lagi Nanti Bisa Lewat Lurus Situ Tapi Jalan Utamanya Disini Nah Hati-hati Pas Jalan Utamanya Disini Kita Ngambil Kanan Kanannya Kanan Bunderan Nah Jadi Krodit Lagi Ada Yang Mau Ngambil Ke Arah Terus Tadi Nah Kita Ngambil Yang Lurus Kalau Yang Kesona Ke Arah Terus Kita Yang Lurus Saja Mengarah Ke Jawa Tengah Tapi Masih Kabupaten Cirebon Sebentar lagi Perbatasan Sebutannya Jalan Bypass Bridge Jendarsono Jalan Lingkar Luarnya Kota Cirebon Sebenarnya Tapi Sekarang Ya Udah Jadi Dalam Kota Rame Empal Gentong Empal Asam Wis Kul Sop Tiga Sapi 15.000 Yang Sarapan Komplet Pokoknya Jadi Alia Nemenin Di Belakang Masih Tidak Bobok Coba Kesini Ini Tuh Alia Di Sapa Sobat Tulan Lagi Semoga Sehat Selalu Ya Ini Saya Dan Alia Di Channel Delan Lagi Sedang Menginformasikan Untuk Persiapan Mudik Di Lebarannya Tinggal Tiga Minggu Lagi Musim Mudik Tinggal Dua Minggu Lagi Info Lalu Lintas Pantura Cirebon Jadi Masuk Lampu Lampu Merah Lampu Masih Kabupaten Kabupaten Cirebon Ini Namanya Lampu Merah Apa Saya Daerahnya Tidak Hafal Tapi Lampu Merah Belok Kiri Sampainya Ke Pecilon Sampai Yang Ke CSB Mall Cirebon Super Blok Posisi Jam 6.52 Tadi Kita Mulai Jam 6.04 Dari Palimanan Nanti Kita Akhiri Sampai Di Terminal Harjamukti Nanti Sambungannya Dari Terminal Harjamukti Kota Cirebon Sampai Dengan Kelosari Brebes Itu Saya Sambung Insyaallah Di Minggu Besok Dan Saya Lanjut Lagi Nanti Dari Losari Brebes Losari Jembatan Cisanggarung Sampai Dengan Nanti Kota Brebes Dilanjut Dari Kota Brebes Sampai Ke Tegal SPBU Muri Biasanya Saya Sampai Ke SPBU Muri Cuacanya Cerah Memang Pagi Nanti Siang Berarti Sudah Siap Mulai Hujan Lanjut Lagi Lampu Hijau Nah Kalau Lewat Jalan Bypass Ini Sampai Dengan Nanti Keluar Kota Cirebon Itu Melewati 6 Lampu Merah Ini Lampu Merah Pertama Lampu Merah Kedua Nanti Ada Di Simpang Pemuda Lampu Merah Ketiga Ada Di Sunyaragi Lampu Merah Keempat Ada Di Kang Geraksan Lampu Merah Kelima Ada Di Terminal Harjamukti Dan Lampu Merah Keenam Itu Ada Di Lampu Merah Larangan Dan Setelah Itu Masuk Ke Fly Oper Ahmad Yanni Dan Nanti Langsung Keluar Di Kalijaga Ngambil Kanan Udah Lurus Saja Itu Menuju Ke Pantura Jawa Tengah Jalannya Jalannya Cukup Bagus Di Sini Lumayan Halus Tidak Banyak Tambalan Dan Kalau Dari Kota Cirebon Sampai Dengan Kelosari Mengarah Jawa Tengah Itu Jalannya Sedang Dilakukan Penambalan Dan Perbaikan Nah Buat Sebatulan Lagi Yang Mudik Tolong Disiapkan Kendaraannya Kondisi Bannya Kondisi Mesin Diusahakan Pada Saat Mudik Itu Tidak Ada Trouble Di Jalan Lancar Selamat Sampai Tujuan Dan Jangan Lupa Siapkan Peralatan Peralatannya Karena Masih Musim Hujan Cirebon Ini Biasanya Kalau Serih Hujan Siapkan Jas Hujan Dan Sebagainya Kalau Untuk Alfa Maret Indomaret Tidak Usah Khawatir Banyak Yang 24 Jam SPBU Juga Banyak Selama Jalan Kabupaten Cirebon Sekarang Masuk Ke Kota Cirebon Jalan Brikjen Darsono Nah Ini Sudah Di Kota Cirebon Sebelah Kiri Korem Sunan Gunung Jati Korem Sebelah Kiri Korem Sunan Gunung Jati Korem 063 Sunan Gunung Jati Dan Sebelah Kanan Itu Adalah Stadion Bima Sebelah Kanan Stadion Bimanya Cirebon Kompleks Olahraga Stadion Bima Cirebon Nah Posisi Sekarang Kita Masih Ada Di Jalan Brikjen Darsono Atau Biasa Disebut Jalan Bypass Nah Tadi ya Buat Subadulan Lagi Yuk Kalau Untuk Mudik Harap Disiapkan Semuanya Nih Mulai Dari Kendaraan Fisik Juga Disiapkan Bawaan Kalau Bisa Kalau Misalkan Yang Buat Subadulan Lagi Yang Misalkan Mudik Bawa Motor Ya Enggak Perlu Banyak Banyak Wah Ini Terk Terk Banyak Yang Lewat Sini Memang Nah Tadi Info Mudik Dari Jasa Marga Itu Hari Selasa Tanggal 18 April Itu Mulai Dari KM 70 Sampai 4 4 1 4 Mbak Wen Mulai Dari Cikampai Sampai Mbak Wen Itu Sudah One W Cuman Mulainya Jam 2 Siang Sampai Dengan Jam 12 Malam Dan Tanggal 19 Itu Mulai Tanggal 19 April Sampai Tiga Hari Sampai Lebaran Itu Dari Pagi One Way Nah Buat Subatulan Lagiyok Yang Pulangnya Bawa Mobil Pribadi Silahkan Jaga Keselamatan Perhatikan Rambu Rambu Lalu Lintas Perhatikan Kecepatan Dan Sebagainya Itu Apa Namanya Diperhatikan Buat Subatulan Lagiyok Yang Mudiknya Pakai Mobil Dan Jangan Khawatir Jikalau Misalkan Pas Jalannya One Way Ngambil Jalur Yang Kanan Biasanya Jalur B Jalur B Semarang Jakarta Kalau One W Semuanya Diberlakukan Ke Arah Semarang Jangan Khawatir Nanti Kalau Gimana Kalau Mau Ke Res Area Bagaimana Kalau Ke SPBU Gak Usah Khawatir Karena Res Area Sebelah Kanan Pun Juga Buka Jadi Untuk Kebalikannya Jadi Res Area Kanan Kiri Yang Yang A Maupun Yang B Itu Buka Aman Ya Posisi Disini Ada McD Jangan Lupa Ada McD Sebelah Kanan Ada Lote Mart Ada Living Plaza Cukup Banyak Jalannya Oke Masih Bagus Ya Dan Buat Coba Tulan Lagi Yang Pulangnya Touring Pakai Motor Ya Tetap Perhatikan Rambu Rambu Lalu Lintas Perhatikan Kecepatan Karena Apa Ya Perhatikan Kalau Daerah-daerah Macet Ya Daerah-daerah Rawan Macet Pasar Ya Mulai Dari Pasar Tegal Kubuk Pasar Palimanan Pasar Kelangenan Pasar Pasar Laran Ada Di Trusmi Terus Ada Pasar Mundu Ada Pasar Gebang Ada Pasar Losari Nah Itu Potensinya Potensi Macet Karena Apa Di Pasar Macet Biasanya Orang Nyebrang Banyaknya Nyebrang Parkirnya Ke Bau Jalan Dan Sebagainya Kalau Dalam Kota Jalannya Relatifnya Oke Masih Halus Di depan Itu Sebentar lagi Kita Lampu Merah Lagi Lampu Merah Sunyaragi Nah Sebelah Kiri Ini Adalah Tempat Wisata Goa Sunyaragi Jadi Kalau Mau Istirahat Di tempat Wisata Juga Pas Disini Ya Nikmatin Murah Kalau Tidak Masuknya Tiketnya 5.000 Atau 10.000 Saya Sekali Masuk Ke Goa Sunyaragi Ya Mengenang Sejarah Lagi Lampu Merah Jalan Lagi Kalau Kanan Ke Sumber Kalau Lurus Ke Pantura Jawa Tengah Kalau Kiri Ke Perkampungan Ke Dalam Ke Jalan Cipto Juga Bisa Ke Sunyaragi Tentunya Jam 7 6.59 Jam 7 Berarti Saya Sudah 45 Menitan Juga Ya Oh Enggak Enggak Ada Tadi Sekitar Setengah Tujuan Kita Mulai Dari Palimanan Ini Marka Jalannya Jelas Pembatas Jalannya Juga Oke Kelihatan Terk Terk Lumayan Ini Namanya Juga Pantura Ini Lampu Merah Yang Ke Empat Lampu Merah Kang Graksan Kalau Kanan Kekuningan Kalau Kiri Kota Cirebon Jawa Tengah Yang Mana Masih Lurus Biasanya Kalau Lebaran Ditutup Jalurnya Jadi Hanya Untuk Yang Pantura An Aja Yang Langsung Ke Jawa Tengah Nah Sekarang Masuk Ke Jalan Jenderal Amat Yani Tepatnya Ini Mengarah Depan Itu Adalah Lampu Merah Terminal Harjamukti Oke Sobat Dulan Lagi Yok Review Dari Palimanan Sampai Kota Cirebon Sampai Disini Nanti Saya Lanjut Lagi Insyaallah Minggu Depan Dari Pantura Terminal Harjamukti Kota Cirebon Sampai Dengan Kelosari Berbes Jika ada Kurang Jelas Atau Apa Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Buat Subat Dulan Lagi Yok Like Subscribe Dan Komentar Ya Karena Subscribe Itu Gratis Biar Menambah Semangat Tuh Alia Oke Subat Dulan Lagi Yok Kita Sudah Sampai Di Terminal Harjamukti Dan Alianya Sudah Tidur Nantuk Karena Tadi Habis Buka Puasa Langsung Solat Subuh Terus Jalan Tadi Jadi Nantuk Di Ayas Gak Apalah Demi Subat Dulan Lagi Untuk Biar Lancar Perjalanannya Gambarannya Kayak Apa Oke Subat Dulan Lagi Terima Kasih Sudah Ngikutin Dari Awal Sampai Akhir Salam Sehat Sukses Selalu Jaga Keselamatan Patuhi Rabu Rambu Lalu Lintas Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai